Dialog pemuda dan politik kebangsaan, Partai Umat mengajak pemuda di Kota Medan bergabung dalam kontestasi pemilu 2024. Partai Umat juga akan menjalankan dua program pada persiapan pemilu 2024 mendatang. Permata umat yang terdiri dari kaum ibu-ibu menyambut kedatangan Ketua Umum Lewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Umat, Ridho Rahmadi. Kedatangan Ketua Umum DPP Partai Umat ini berdialog tentang pemuda dan politik kebangsaan dengan tema pemuda di kancah perpolitikan nasional yang digelar di KPUMKM Sumut Jalan Brikjen Ketam Sobedan pada Jumat lalu. Dalam kesempatan itu, Ridho Rahmadi selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat menyinggung tentang pentingnya pendidikan dalam menjaga ekonomi di Indonesia. Selain itu, Ketua Umum Partai Umat juga mempersiapkan dua program yang akan dijalankan pada pemilu 2024 mendatang. Sekarang kita fokus untuk menjadi peserta pemilu. Jadi walaupun PKPU belum keluar, tapi kita asumsikan April sudah dibuka persiapan pendatang. Kita fokus ke KTA-anisasi untuk beroleh jumlah anggota melebihi batas minimum yang diperserahkan oleh PKPU. Kita insya Allah strateginya itu 150% dari batas minimum PKPU. Itu strategi yang penting. Kemudian yang kedua, masih untuk tujuan sebagai peserta pemilu, kita membuat program pencalakan gini. Salah satunya, di program pencalakan gini kita menyasar juga calak-calak muda. Maka kita ada buat 10.000 pacalak muda program dia. Setelah Partai Umat Kota Medan telah membentuk cabang-cabang, kemudian Partai Umat Kota Medan telah membentuk sayap garda umat, generasi pembunuh umat, harapan kita pemuda-pemuda dapat bergabung, mengambil peran aktif tentunya. Kebetulan Partai Umat melakukan program Bacalek. 1.000-10.000 Bacalek untuk pemuda-pemuda. Ambil peran itu. Diharapkan dengan berkontribusinya para pemuda, Partai Umat nantinya akan memberikan pendidikan kaderisasi, kegiatan sosial, dan keterampilan, guna memberikan kemajuan terhadap bangsa dan negara. Dari Medan Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan.